Sekarang, daging baladonya Ambil dua minyak ya Biar makin gendit Oke guys, balik lagi dan gue masih di rumah saja Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu sama seperti gue Ini berat badan gue, sudah naik berapa kilo selama di rumah saja Kerjaan gue makan tidur-makan tidur ya kan Nggak ngerti lagi deh Dan di video ini gue bakal nge-review salah satu makanan artis Ini tepatnya punya nyokapnya artis Mama Ritz, ibunya Nagita Slavino Oh iya, gue baru ingat Gue arjen banget nih, harus transfer gaji kru gue nih guys Dan karena emang dalam kondisi kayak gini, gue males banget keluar Dan resikonya gede ya kalau keluar gitu guys Makanya gue pengen transfer pakai aplikasi BRIMO Ini gue sekalian ngasih info ya ke kalian Nah ini gue buka aplikasinya dulu Kalian bisa download di Play Store atau App Store Lalu ini gue login Jadi kalian bisa login pakai Face ID Atau fingerprint Gampang banget kan, jadi kalian nggak usah perlu ribet keluar Dan mengambil resiko KTM, KTM, banyak virusnya ya kan Lagi kondisi kayak gini Jadi tinggal pakai BRIMO Nah selain transfer Di BRIMO Juga bisa top up saldo e-payment Gitu guys Yaudah makanya buruan download di BRIMO Dan pakai deh buat transfer atau transaksi apa Yaudah kita lanjut review sekarang Jadi sebenarnya rendang Mama Ritz ini udah produk lama sih Dan gue baru sempet review Dan ternyata sekarang produknya nggak hanya rendang Ada beberapa produk Ini ada rendang daging pastinya Terus ada balado daging Ada rendang paru juga Terus rendang ayam Balado jengkol Sama rendang jengkol Jadi ada menu sekarang guys Dan gue pesen tiga Ini yang pertama gue pesen Balado daging Terus yang pasti gue rendang daging Dan yang terakhir Jengkol rendang Gue angetin dulu Abis itu langsung kita review guys Dan untuk harga kita bahas belakangan Oke Selamat menikmati Oke guys Jadi ini makanannya udah gue angetin Dan ini seperti yang tadi gue bilang Gue udah pesen tiga Jadi ada rendang daging Terus ada daging balado Sama yang terakhir ada rendang jengkol Dan ini cara angetinnya gampang banget sih Kalian bisa Ini ada pilihannya kok ada dikasih cara penyajiannya Jadi bisa panaskan diatas kompor Dengan api kecil selama dua menit Terus panaskan dalam wadah Microwave selama satu menit Di dalam ini Ini packagingnya bagus Jadi di dalam ini ada plastik lagi Dan katanya keluarkan plastik tersebut Plastik kemasan Lalu rendam dalam air panas selama tiga menit Dan tadi gue pake microwave sih Yaudah kita langsung aja deh makan Gue sudah lapar banget Menggiurkan sekali Apalagi rendangnya Aromanya mantap guys Gue ambil nasi dulu ya Oke sekarang saatnya makan Ini nasinya sudah ada Yang pertama tentunya gue pengen nyoba rendang ya Tipe-tipe rendang yang bener-bener rendang ya Bukan yang kalio Jadi ini rendangnya rendang yang Dibilang hitam banget Nggak hitam-hitam banget Jadi sedikit ada kecoklatan Lebih kecoklat sih ini Dan ini bumbunya banyak banget Gitu Kita tuang aja kesini nih Tuh bumbunya guys Minyaknya Biar sedikit oily Minyaknya nggak gitu-gitu banyak banget sih Emang wajar sih Frozen-frozen food gini Biar nggak cepat basi Kita coba Ini bumbu rendangnya Coba rendang ya guys Rendangnya gurih banget Terus dia aroma rempah-rempahnya Berasa kelapanya apalagi Dagingnya empuk Tapi ini Gue tidak merasakan pedas sedikitpun Di rendang ini Jadi ini tipe-tipe rendang yang Nggak pedas Tapi enak ini Bumbu-bumbunya ini loh Mantep Sekarang Daging baladonya Ambil dua Terus ini Dia dapet cabai merahnya Banyak banget nih Bumbu merahnya Minyak ya Biar makin gendit Oke ini bumbunya Gue aduk-aduk dulu Ke nasi ya Dan ini rendang Eh rendang Dagingnya Daging balado Wah ini pedas nih guys Gue suka ini Tekstur dendeng-dengnya tuh Bener-bener Yang ngasih perlawanan Ketika digigit Ketika digigit gitu Dia juicy Kayak ngeluarin minyak-minyak Yang ada rasanya gitu guys Kayak minyak-minyak Bumbu gitu Di menurut tuh enak banget Pedas Buri Oh Kalian bisa lihat guys Oh Dendingnya Ini dianggurin nih Yang terakhir gue pengen coba Jengkolnya Jengkol rendang Kalau dilihat sekilas Dia rendangnya itu Bumbu rendangnya Disini kelihatan lebih merah Daripada rendang yang daging Mungkin beda Bumbu rendangnya Gak tau Kita coba aja Jengkolnya kita taruh sini aja deh Berapa Ini jengkol guys Kancing lepis Kelihatan kan Coba ya Empuk banget Jadi bumbu rendang yang di jengkol ini Berbeda dengan bumbu rendang yang di daging Disini bumbu rendangnya Sama-sama kuat Kayak aroma Kelapanya Terus Rempah-rempahnya kuat Cuman disini yang membedakan Dia ada rasa pedasnya Kelihatan dari warnanya Lebih merah ya guys Daripada yang rendang Dan sama-sama enak sih Dan untuk jengkolnya Jengkolnya ini empuk banget sih Udah kayak makan kentang Terus aromanya kuat banget Mantap Makan pake dendengnya Ini tadi gue ambil nasi lumayan banyak ya Tapi ini gue Tetep Kayak berasa mau nambah lagi Cuman Kayaknya gue harus tahan Biar badan gue tidak memengkak Mantap guys Ini gue akuin Rendang mamarits Mantra Mantap terasa Suapan terakhir Gue pengen gado rendangnya lagi nih Gaging rendangnya Belum gue kasih lihat ya Untuk tes ruang rendangnya Tuh Empok Rendang dagingnya Dia dapetnya daging Semua nih kayaknya Gak ada yang dapet sengkel Atau urat Atau gimana Itu bagus banget sih Oke ini nasi gue udah abis Gue beres-beres dulu Abis itu kita review harganya ya Oke guys sekarang saatnya bahas harga Jadi untuk rendang daging 500 gram Harganya 175 ribu Terus balado daging sama 500 gram Harganya 175 ribu juga Yang berbeda itu rendang jengkol Harganya 120 ribu Menurut gue sih masih Oke-oke aja ya Karena emang dagingnya banyak Bumbunya melimpah Dan rasanya oke Ini kayak gue makan aja Sisanya masih banyak banget ini Tuh Bisa buat makan besokannya lagi Atau kalau kalian makan rame-rame Bisa buat kisaran 5 orang 4 orang Masih oke Terus untuk favorit gue Favorit gue dari antara ketiga Menu ini Gue suka sama ininya guys Paling gue suka ini gue sama Deneng baladonya Ini tuh enak banget Dari teksturnya gue suka banget Terus bumbu pedas Bumbunya tuh Rasanya pedas-pedas gurih gitu Gue suka banget sih Sama daging baladonya Untuk rendangnya gue juga suka Walaupun bisa dibilang Tidak ada rasa pedas Ada sih dikit Cuman ya Buat gue gak berasa Dan untuk rendang yang ini Empuk jengkolnya Sama bumbu rendangnya juga Yang ini ada rasa pedasnya Gitu Untuk overall Semuanya oke Dari segi konsep Dari packaging juga oke Gak heran dia udah bertahan Berapa tahun Gue akuin ini enak Rendang Mama Ritz Mamanya enak gitu Setelah ini Yaudah sekian dulu Vlog gue nge-review Rendang Mama Ritz ini Bagi kalian yang mau pesen Bisa langsung aja lah Cek Instagramnya Yaudah sukses terus Buat Mama Ritz Mohon maaf Kalau ada kata-kata salah Dan bagi kalian yang suka Dengan channel ini Bisa langsung aja Klik tombol subscribe Dan Kalau mau follow Instagram Gue Langsung aja follow Anak Titi Kuliner Dan akhir kata Jangan lupa makan Bye-bye Titi Kuliner selamat menikmati